Ibu Annabel. Yang terakhir dari Mas David, ini spesial karena beliau ahli di bidang komputasi linguistik. Saya ingin mengajak Mas David untuk berdiskusi tentang pemanfaatan teks, lebih ke tekstual, sumber-sumber tekstual yang sudah tersedia itu, berdasarkan pengalaman Mas David, sejauh mana itu dapat kita kembangkan bagi kajian ilmu lain. Karena sejauh yang saya ketahui, misalnya, studi filologi juga berhutang banyak dengan kajian linguistik. Kita sangat menggunakan kamus-kamus yang tersedia secara online, misalnya KPBI atau Project Southeast Asia Language, SEALANG, kemudian ada proyeknya Pak Ian Proudfoot, Malai Concordance Project, dan sumber-sumber lain. Nah, saya ingin tahu bagaimana proses dari mulai teks yang bersebaran itu bisa kita himpun dan kita kelola dengan lebih baik, sehingga dapat diakses dengan lebih efektif. Mungkin itu yang ingin saya katakan sebagai pengantar. Silakan Mas David, mohon maaf, waktu 15 menit ya, karena banyak sekali ini pertanyaan dari halayak. Terima kasih Mas, silakan. Ya, terima kasih Mas Aditya. Saya akan share screen sini. Semuanya bisa lihat ya. Jadi, hari ini saya akan presentasi tentang digitalisasi manuskrip dan kegunaannya, terutama dalam bidang linguistik, karena letak barang saya di bidang linguistik. Jadi, sedikit perkenalan diri, karena banyak yang belum tahu saya, mungkin saya sekarang mengajar di Ceko, di Alaska University di Olomouz. Saya penelitian junior dan juga asisten profesor, saya mengajar bahasa Indonesia di sini. Saya menempuh S1 dan S2 bidang linguistik umum di Jepang, dan S3 di Singapura, linguistik komputasional. Saya juga pernah bekerja di Traveloca dan juga di perusahaan yang lain sebagai data scientist. Jadi, saya di bidang linguistik, bukan di bidang manuskrip atau filologi. Tentang linguistik komputasional, saya pernah mengerjakan atau mengembangkan tata bahasa komputasional bahasa Indonesia, Indonesian Resource Grammar atau Indra. Jadi, semacam software untuk meneliti struktur kalimat bahasa Indonesia, yang mana subjek, yang mana predikat, dan apa makna dari kalimat itu. Dan juga tribank. Tribank ini apa? Tribank ini yaitu korpus yang sudah dianotasi. Anotasi secara sintaks dan juga semantik di sini. Dan juga korpus bahasa Indonesia yang saya mungkin akan sedikit menjelaskan lebih lanjut. Dan juga tentang bidang leksikografi digital, yaitu saya mengembangkan pangkalan data atau database Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, yang mana pangkalan data ini digunakan untuk KBBI Daring, online, online dictionary KBBI, dan juga untuk aplikasi KBBI Android dan juga iOS. Dan juga saya mengembangkan wordnet bahasa untuk bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, dan juga wordnet Jawa kuno. Saya mulai awal tahun ini. Oke, sedikit latar belakang saya. Dan saya lanjut ke ini, slide berikutnya. Ini sekedar saya, saya belum pernah terlibat dalam pembuatan manuskrip atau poik manuskrip, tapi ini mungkin sedikit yang saya ketahui bagaimana proses dari manuskrip menuju korpus digital. Jadi kalau misalnya ada manuskrip, dari manuskrip kita bisa mengetik manual atau dengan OCR, dan tapi harus dikorek secara manual juga karena proses ini sangat penting untuk manual ini. Tapi yang perlu diperhatikan di sini ada transkripsi dan transliterasi yang konsisten, dan juga metadata harus secara konsisten juga dan harus lengkap datanya. Di situ kita bisa dapatkan korpus digital, misalkan yang sangat sederhana yaitu text file, txt. Kita bisa juga XML. Contohnya mungkin di sini sudah banyak yang tahu yaitu melalui concordance project di sini, di mana kita bisa search di sini. semuanya bisa lihat layar laptop saya akan lihat di sini ada Malay Concordance Project, bukan slide saya. Bisa, Mas. Misalnya di sini saya cari kata toko, lalu mungkin agak sedikit lama, tapi bukan hanya toko yang muncul, tapi juga dengan imbuhan misalnya bertoko, toko-toko atau toko-toko dan sebagainya, toko-tokoan dan sebagainya. Dan juga di sini ada Malindokong, ini yaitu korpus bahasa Indonesia yang lain. Di sini kita bisa melakukan pencarian, misalnya toko atau kita mencari melalui akal kata, kata dasar, atau melalui prefix. Saya mau cari semua yang berprefix ber misalnya, atau sufix, konfix, dan sebagainya. Lalu kita bisa pilih korpus bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia dan sebagainya. Dan kolokasi, misalnya saya mau setelah kata toko ada kata apa dan sebagainya. Dan ini hasilnya misalnya seperti itu. Ini namanya Malindokong. Ini yang tadi mulai Concordance Project, jadi ada bertoko, toko-toko, toko-toko, toko-toko-tokonya, tokonya, dan sebagainya. Dan di sini kita bisa lihat sumbernya di mana, dari hikayat, atau dari syair, majalah, dan sebagainya. Dan juga di sini yang menarik itu, di sini juga kata toko-toko, tokoh, yaitu varian. Dari kata toko, jadi tidak hanya toko, tapi juga di sini dimunculkan juga kata toko-toko. Walaupun saya carinya toko, tapi dimunculkan juga toko-toko. Dan ini bagus, karena ini varian dari penulisan kata toko. Karena dulu ditulis pakai H di sini misalnya. Dan juga di sini ada live chief corpus. Misalnya saya cari kata toko, juga di sini dimunculkan kalimat-kalimat yang menggunakan kata toko, dan juga di sini ada kolokasi. Misalnya toko ini sering muncul dengan kata apa? Misalnya kata online, kata produk, kompetitif, Lazada, dan sebagainya. Ini juga menarik. Lalu mengenai XML, yang tadi saya sempat singgung, misalnya ada misalnya contoh yaitu XML dari Jawa kuno, Arjuna Wiwaha. Saya belum pernah terlibat dalam proses pembuatan XML ini, tapi saya ada contoh-contohnya, dan ini mungkin yang bagus juga, bagaimana dari manuskrip bisa diubah menjadi XML. Seperti ini dengan informasi-informasi yang sangat detail di sini. Contoh lain misalnya dari bahasa Sanskrita, seperti ini, dan juga ini dari proyek Perseus, yaitu bahasa Yunani di sini. Ini juga menggunakan XML. Jadi data XML ini sangat penting untuk pembuatan korpus digital. Dan tadi kita sempat lihat ini maling dokong. Maling dokong ini menggunakan XML seperti ini. Seperti ini, misalnya seperti ini. Jadi di sini ada dokumen URL, ada subkorpus yang mana, dan ini ada setiap kata ditandai dengan tag. Misalnya itu hanya sedikit, dan sedikit mendapat awalan se, jadi di sini ada tulisannya se, prefix se, dan sebagainya. Jadi kita bisa mencari misalnya, saya mau semua kata dengan prefix se, jadi akan dimunjukkan semua kalimat di dalam korpus yang ada prefix se, dan katanya di situ. Dan sebagainya. Ini XML di maling dokong. Yang ke sini, ke slide saya. Jadi kegunaannya apa? Kalau kita sudah ada korpus digital semacam itu, dalam bentuk text file atau XML, seperti itu, kita bisa membuat tata bahasa dan kamus. Ini latar berang saya dari bidang linguistik, terutama dokumentasi bahasa. Dokumentasi bahasa itu peneliti dokumentasi bahasa, mereka meneliti dan mereka membuat tata bahasa dan juga kamus bahasa tersebut. Jadi dari korpus yang digital tidak ada, kita bisa membuat kamus, kita bisa membuat pangkalan data kamus atau database, saya pernah punya pengalaman, yaitu membuat pangkalan data kamus untuk KBBI. Jadi dari pangkalan data ini, kita bisa dapatkan kamus daring online, dan juga aplikasi, yaitu dalam mobile smartphone, dan juga kamus cetak, KBBI yang cetak, dan juga di sini saya tulis wordnet juga. Ini apa? Saya akan jelaskan satu persatu. Seperti yang sudah kita ketahui, ini KBBI daring, mungkin sudah pernah menggunakan di sini, misalnya kita cari toko, kita bisa dapatkan informasi seperti ini. Apa definisinya, apa kelas katanya, kalau misalnya ada contoh, apa contoh kalimatnya, dan apakah kata turunannya, dan sebagainya. Tentang wordnet, ini kamus multilingual, berdasarkan semantik. Jadi mungkin lebih jelasnya, di wordnet ini kita tidak hanya bisa mendapatkan padanan kata dalam bahasa-bahasa lain, misalnya saya cari kata toko di sini juga, dan saya dapatkan dalam bahasa Jerman apa, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Perancis, dan sebagainya, multilingual. Tapi juga di sini ada hiponim, hipernim. Jadi ada hiponim, hipernim relasi, hubungan hiponim, hipernim di sini, karena wordnet disusun sebagai, snap, sebagai jaringan, jaringan kata, berdasarkan relasi ini, hiponim, hipernim, sinonim, antonim, dan sebagainya. Dan saya awal tahun ini mengembangkan wordnet ini untuk bahasa Jawa kuno. Saya kembali lagi ke presentasi yang di sini. Dan juga tata bahasa ini juga penting. Jadi dari korpus itu, data korpus, kita bisa menulis buku tata bahasa. Jadi untuk dokumentasi bahasa. Dan dari sini kita juga bisa membuat tata bahasa komputasi. Ini apa? Kita mengajari komputer, aturan-aturan tata bahasa. Jadi supaya komputer bisa mengenali kalimat, unsur-unsur, misalnya subjek, predikat, objek dalam kalimat, dan bisa membuat tree bank. Tree bank ini dalam linguistik itu pohon. Seperti pohon begitu. Ini apa? Saya langsung kasih contohnya langsung saja, supaya lebih jelas. Di sini saya ada contoh, misalnya ini. Ini saya perlu login lagi. Jadi sampai saat ini penelitian saya hubungannya dengan bahasa Indonesia. Dan saya mulai sedikit dengan bahasa Jawa kuno. Tapi sebenarnya dari S1, S2, sampai S3, penelitian saya tentang bahasa Indonesia. Jadi misalnya seperti ini. Jadi tiap kata, misalnya ada kalimat malu saya, atau Jepang sudah habis, dan sebagainya. Ini saya ambil dari korpus di Leipzig. Di sini saya anotasi, misalnya malu ini adjektif. Adjektif saya ini pronoun, pronomina. Dan apa hubungannya antara malu dan saya? Misalnya itu hubungan antara kata, dan tiap kata ini apa? Dan hubungan semantik, dan hubungan sintaksnya seperti apa. Dan ini perlu di-anotasi semuanya. Kalau misalnya ada, ini akan sangat-sangat memudahkan untuk penelitian linguistik, untuk tata bahasa, dan sebagainya. Jadi mungkin kalau misalnya dilihat ini agak ruat, ini amat kompleks sekali, tapi memang inilah, ini anotasi. Ini anotasi korpus seperti ini. Jadi pertama yang mungkin yang mudah, langkah pertama itu anotasi dari kelas kata. Misalnya ini pronomina, atau adjektif, pronomina, dan sebagainya. Saya mengembangkan tata bahasa komputasi untuk bahasa Indonesia. Misalnya di sini, ini hanya demo saja, demo page. Misalnya saya tulis budi makan nasi di rumah, saya parse di sini, dan saya dapatkan hasil seperti ini. Misalnya, kata ini makan, ini predikatnya, siapa yang makan, argumen satu yaitu budi, makan apa, makan nasi, makan di mana, makan di rumah, seperti itu. Ini yang mudah. dan di sini oke. Jadi ini kegunaan, macam-macam kegunaan korpus digital yang kita bisa bertimbangkan di kemudian hari, yaitu untuk pembuatan tata bahasa dan kamus. Ini dari sisi linguistik. Seperti ini. Dan ini daftar pustaka saya, yaitu penelitian saya selama ini tentang linguistik komputasional dan leksikografi digital. Ini itu saja. Mungkin presentasi saya sampai di sini dulu, mungkin agak sedikit, tidak begitu banyak, tapi mungkin bisa memberikan sedikit masukan atau pengetahuan kepada manuskrip test di sini tentang kegunaan korpus digital nanti untuk manuskrip. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas David yang sudah, khususnya bagi saya, memberikan kami semua gambaran baru ya, bahwa korpus manuskrip ini sesungguhnya dapat sangat bermanfaat bagi kajian-kajian ilmu lain. Dan juga sebaliknya, bagaimana kajian linguistik tadi bisa membantu juga peneliti-peneliti filologi, peneliti teks, itu mampu menganalisa teks secara lebih baik, karena sudah tersedia korpus yang demikian besar. Terima kasih Mas David telah berbagi pengalaman yang sangat luar biasa terkait ini, yang memberikan harapan bagi kita semua untuk pengembangan ilmu ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.